Selamat pagi, saya Karina. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Cibodas. Di Kecamatan Cibodas saat ini sedang melaksanakan penyuluhan mengenai pedagang Kaki 5 yang bertemakan kegiatan penataan tempat berusaha pedagang Kaki 5 dan asongan tahun anggaran 2016. Berikut liputannya. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi di Sperindakok, Kota Tangerang mengadakan acara sosialisasi pedagang Kaki 5 sehubungan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 dan Peraturan Wali Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016. Acara sosialisasi pedagang Kaki 5 yang bertemakan kegiatan penataan tempat berusaha pedagang Kaki 5 dan asongan tahun anggaran 2016 ini bertempat di Kecamatan Cibodas 10 November 2016. Acara yang dibuka langsung oleh Kecamatan Cibodas mendapatkan tanggapan positif dari para pedagang Kaki 5 Kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi pedagang Kaki 5 yang baru berjalan pada tahun ini dan telah dilaksanakan di sebelas Kecamatan Kota Tangerang diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi permerdayaan pedagang Kaki 5 Kota Tangerang. Bapak Insinyur Evi Novelian Tahar selaku Kepala Seksi Perdagang Dalam Negeri berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini para pedagang Kaki 5 Kota Tangerang dapat mengikuti syarat serta zona yang berlaku dalam Peraturan Daerah Pedagang Kaki 5 Kota Tangerang. Bapak Insinyur Evi Novelian Tahar selaku Kepala Seksi Perdagang Kota Tangerang. dan dia mengikuti tarah-taran dari pemerintah dan dia mengikuti zona-zona yang ada yang mencukupkan orang ini. Ya, tangkapannya bagus, positif ya. Ya, sudah peraturan pemerintah, memang harus kita jalani. Ya, kalau dapatnya ya kita bisa teratur dengan apa yang tadi ada pemerintah ya, sesuai dengan ada lokasi-lokasi yang sudah disediakan. Ketua Harian Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Apri Kota Tangerang, Bapak Reinaud, selaku narasumber kegiatan sosialisasi pedagang kaki lima kali ini, menghimbau kepada pemerintah daerah dan seluruh pedagang kaki lima yang berada di wilayah kota Tangerang, dapat memahami, melaksanakan, dan memberdayakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di kota Tangerang. Kami menyadari bahwa peraturan daerah kota Tangerang nomor 1 tahun 2015 ini adalah solusi terbaik, dan ini juga kami rasakan merupakan payung hukum bagi pedagang kaki lima, ya. sebab kemarin-kemarin kita tidak punya payung hukum, ya. Terutama apalagi untuk pedagang kaki lima, sering digunakan perdatibum. Kalau kita lihat perdatibum itu, kita hanya, mata kasarnya kita hanya diterima, kita hanya diterima, kita hanya diterima, tetapi untuk solusinya kita mau perdagang di mana, kita tidak ada tempat untuk perdagang itu. Tetapi, setelah kami melihat dan ketika kami tahu bahwa sudah ada peraturan daerah nomor 1 tahun 2015, Alhamdulillah seluruh pedagang kaki lima di kota Tangerang merasa lega, karena isinya betul-betul menjadi titik temu supaya di mana kita bisa berdagang itu sudah ada solusinya. Ya, memang saran saya kepada teman-teman PKL, khususnya kami dari asosiasi, dari Inggris Organisasi Serengah kelima, kita juga terus mensosialisasikan ke teman-teman pengurus tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sampai ke seluruh pagujuban-pagujuban, kelompok-kelompok, forum-forum PKL yang ada, supaya bisa memahami bahwa perda tentang PKL ini sudah ada, ayo kita laksanakan bersama-sama, kita tunjang program pemerintah ini, supaya kita betul-betul ditata dan diperdayakan. Pada akhir acara sosialisasi pedagang kaki lima di Kecamatan Ciwudas ini, ditutup dengan pembagian makan siang dan pengembalian uang transportasi bagi para peserta yang dibagikan oleh panitia setempat. Sekian liputan dari Kecamatan Ciwudas, saksikan terus channel Youtube Makan Bakarang, saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.